Kita menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan bersama rekan Ira Hulu dan jurukamera Irham Andri Aji. Ya Ira, bagaimana kinerja perdagangan pada penutupan di akhir pekan ini? Ya Popi, untuk bisa langsung mengetahui seperti apa kinerja perdagangan di penutupan pada akhir pekan tanggal 9 Oktober 2020 ini, kita langsung saja akan menuju papan Bursa Efek Indonesia. Ya setelah beberapa hari berturut, beberapa hari belakangan ini ditutup di zona hijau, kembali hari ini juga 9 Oktober 2020 ataupun di akhir pekan, indeks harga saham gabungan ini menunjukkan penguatannya atau masih tetap terparkir di zona hijau, berada pada level 5.053,66 atau 0,29 persen setara dengan 14,52 basis point. Sementara untuk trading volume, pada akhir perdagangan di akhir pekan ini sudah mencapai 8,5 miliar lembar saham, untuk trading value-nya sudah mencapai 5,2 triliun rupiah, dan untuk trading frekuensinya sudah mencapai 536 ribu kali transaksi perdagangan, sampai dengan dipukul 15 lewat 1 waktu Indonesia bagian barat ini. Demikian, Popi? Ya, lalu saham dan juga sektor apa saja yang menjadi penopang IHSG hingga sore ini, Ira? Ya, Popi, dari 10 sektor yang ada, tercatat 5 sektor ini berada pada presentasi negatif dengan pelemahan dipimpin oleh sektor properti dengan minus mencapai 0,84 persen diikuti oleh sektor industri dasar dan juga madu faktur. Sementara 5 sektor lainnya ini tumbuh positif dengan penguatan dipimpin oleh sektor agrikultur dan infrastruktur masing-masing 1,32 persen dan juga 0,52 persen. Sementara saham termasuk kategori top 5 gainers, yakni saham dengan kode emiten seperti PPRI, BAJA, BNLI, NXIA, MAPB. Dan untuk saham dengan top 5 frekuensi ataupun saham yang paling aktif diperdagangkan adalah saham dengan kode emiten, TOWR, PURA, JSKY, PPRI. Sehingga perdagangan di sesi kedua ini berlangsung aksi jual bersih asing ataupun net foreign sale senilai sudah mencapai 130 miliar rupiah di seluruh pasar. Investor asing telah melakukan net buy atau aksi beli senilai 570 miliar rupiah, net sale atau aksi jual sebesar 1,1 miliar rupiah. Sementara ada pun saham yang paling banyak di Lego asing adalah saham dengan kode emiten BBCA alias dari PT Bank Sentral Asia, yakni dengan net foreign sale-nya mencapai 49,8 miliar rupiah diikuti saham dengan kode emiten BBNI dan juga BBRI. Sementara saham yang paling banyak dibeli oleh asing adalah saham dari PT Bank Mandiri TBK dengan kode emiten BMRI dengan net foreign buy hingga 75,8 miliar rupiah dan diikuti saham dengan kode emiten BULLUNVR. Dan selanjutnya market cap ataupun kapitalisasi pasar pada penutupan perdagangan pada pekan ini yakni mencapai 5.882 triliun rupiah. Popi. Baik, Ira terima kasih untuk informasi dan juga laporan Anda. Pemirsa Ira Hulu melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.